Kelas 9 kurikulum merdeka kita masuk pada sesi ketiga lagi yaitu reading di halaman 106. Nah ini ada workbox atau kamus kecil yang bisa kamu pergunakan ya untuk menerjemahkan teks berikut. Ini bagian A, bacalah cerita singgalang tentang liburan dia ke Karimun Jawa. Kemudian tandai dengan huruf T jika pernyataannya benar berdasarkan teks berikut. Dan F jika pernyataannya itu salah untuk nomor 1 telah dibuatkan untuk kamu. Nah ini dia pernyataan teksnya berjudul pengalaman yang sangat luar biasa. Ini merupakan pengalaman pertama saya pergi ke Karimun Jawa. Ini sangat menyenangkan. Saya sudah bersemangat berhari-hari sebelum perjalanan tersebut. Saya pergi ke sana dengan pemenang lainnya dari sekolah-sekolah yang berbeda. Kami punya ada liburan bulan kemarin dari tanggal 21 April hingga 22 April. Kami pergi ke sana dengan kapal feri. Karimun Jawa adalah sekelompok kepulauan yang terletak di bagian utara Pulau Jawa. Sekitar 83 km dari Jepara. Di sana ada dua pilihan jika kamu ingin pergi ke sana. Pertama yaitu menggunakan sebuah feri. Yang kosnya 81 ribu rupiah. Butuh waktu 1 jam 45 menit. Pilihan lainnya menggunakan feri mobil yang lebih murah. Car feri ini maksudnya kapal feri untuk pengangkut mobil ya. Yang lebih murah hanya 72 ribu rupiah. Namun butuh lebih lama untuk pergi ke sana. Sekitar 6 jam. Panitia menyediakan kami pilihan pertama karena butuh waktunya lebih pendek. Kami berangkat dari Jepara di pagi hari. Sehingga kami bisa menghabiskan lebih banyak waktu di siang hari menjelajahi ke pulau. Ketika kami tiba di sana, kami langsung dibawa ke hotel di mana kami makan siang. Hal berikutnya yang dilakukan adalah menikmati matahari tenggelam di Bukit Cinta Karimun Jawa. Sangat luar biasa. Ketika langit mulai gelap, kami kembali ke hotel. Kami makan malam sebelum kami melanjutkan aktivitas kami. Kami menjelajahi fasilitas-fasilitas hotel. Hari berikutnya kami melakukan aktivitas lainnya. Kami pergi menyelam setelah kami menyelesakan makan pagi atau sarapan pagi ya. Kami punya kesempatan untuk berfoto dengan ikan-ikan yang cantik dan termukarang di sana. Saya juga menghabiskan waktu berenang dengan ikan hiu. Ini antara menyenangkan dan mendebarkan. Kami kembali ke hotel setelah kami menyelesakan seluruh aktivitas-aktivitas. Kami berkemas sebelum meninggalkan pulau. Walaupun ini hanya liburan yang singkat, kami sangat menikmatinya. Sangat-sangat menyenangkan. Nah itu dia. Kemudian kita lanjut kepada tugasnya. Apakah benar atau salah. Untuk nomor satu, ini true ya. Dan juga sudah saya selesaikan semuanya. Cuma kita terjemahkan. Ini nomor satu, penulis pergi ke Karimun Jawa di bulan April. Benar, true ya. Penulis telah pernah ke Karimun Jawa sebelumnya. Itu false. Dia belum pernah ya. Panitia mengambil harga tertinggi untuk pergi ke Karimun Jawa. Benar, true. Si penulis menikmati matahari tenggelam. Kemudian makan siang. Salah ya. Makan siang dulu baru. Enjoy sunset. Nomor enam, ketika malam menjelang. Si penulis kembali ke hotel. Benar. Nomor enam, menyelam. Itu adalah aktivitas berikutnya setelah sarapan pagi. Benar. Nomor tujuh, penulis mengambil gambar atau memfoto ikan hiu. Itu salah. False ya. Si penulis merasa senang karena liburannya. Nah itu benar juga ya. True. Itulah worksheet 2.13. Kita lanjut pada bagian B. Worksheet 2.14. Lengkapi worksheet 2.14 berdasarkan ceritasi galang. Untuk dua nomor yang pertama telah dibuatkan untuk kamu. Ini dia hari pertama. Jawabannya itu nomor satu. Departed. Dia berangkat dari Jepara. Ini dia. Nah ini departed from Jepara. Yang kedua. Pergi ke hotel untuk makan siang. Nah yang mana dia. Nah itu dia. Nah ini dia. Teket strike ini bisa. Kemudian nomor tiga. Enjoy. Menikmati matahari tenggelam di Bukit Cinta. Nomor empat. Enjoy. Enjoy. Mana dia. Nah ini dia. Kemudian nomor empat. Pergi kembali ke hotel. Nomor lima. Makan malam. Nomor enam. Menjelajahi fasilitas-fasilitas hotel. Nah nomor tujuh. Ini head breakfast ya. Sarapan pagi. Nomor elapan. Pergi menyelam. Nomor sembilan. Mengambil gambar-gambar atau foto-foto. Nomor sepuluh. Menghabiskan waktu berenang dengan you. Nomor sebelas. Kembali ke hotel. Nomor dua belas. Berkemas-kemas untuk pulang. Nah itu worksheet dua empat belas. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.